Liga 1 kembali bergulir, PSIS Semarang diuntungkan, PT LIB selaku operator Liga pun menegaskan bahwa lanjutan kompetisi untuk putaran pertama hingga pekan ke-17 akan dilangsungkan dengan sistem bubble di Jawa Tengah. Lanjutan Liga 1 itu rencananya mulai tanggal 2 Desember tahun 2022. Untuk bubble nantinya tanpa penonton dan kami mau menyelesaikan putaran pertama dahulu, ujar Direktur Utama LIB Ferry Paulus dikutip melalui antara news. Ada pun 4 stadion yang disiapkan PT LIB dalam pelaksanaan pertandingan tersebut. Salah satunya stadion Jatidiri yang merupakan markas PSIS Semarang. Di susul Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Stadion Sultan Agung, Bantul, dan Stadion Dr. Mo Subroto, Magelang. Jawa Tengah dipilih sebagai venue untuk melanjutkan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini karena lokasinya berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan memiliki infrastruktur memadai yang sudah diverifikasi oleh Kementerian PUPR. Selain menggunakan sistem bubble, laga lanjutan untuk menuntaskan putaran pertama ini juga dipastikan tanpa penonton langsung di stadion. Ferry Paulus pun menegaskan bahwa semua tim Liga 1 2022-2023 setuju dengan skema gelembung itu. Semuanya sepakat karena memang ini menyesuaikan dengan dinamisnya peraturan-peraturan dari polisi yang akan diselaraskan mulai dari proses izin, pelaksanaan pertandingan sampai evaluasi. Target kami tanggal 22 Desember tahun 2022 selesai putaran pertama, itu bagian dari asa kami untuk membantu timnas bisa benar-benar leluasa. Teman-teman klub sudah sepakat tidak menghalangi pemain mereka ke timnas, jelasnya.